Pembangunan rumah layak huni untuk warga duafa bernama Bahno di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Jember, yang dilakukan timbedah rumah DBD LDI Kabupaten Jember, mendapat apresiasi dari Kepala Desa Jatian, Babinsa, dan Babin Kamtipmas Kecamatan Pakusari. Peletakan batu pertama program bedah rumah Bahno dilakukan oleh Ketua DPD LDI Kabupaten Jember diiringi Kepala Desa Jatian, Babin Kamtipmas, dan Babinsa dari Musbika Kecamatan Pakusari. Maslah, pejabat sementara atau petinggi Desa Jatian merasa sangat terbantu dan banyak berterima kasih atas alokasi bedah rumah dari tim sosial bedah rumah LDII kepada warganya. Menurutnya, selama ini pemerintah desa belum dapat banyak membantu warga yang kurang beruntung seperti Bahno. Sementara LDII sudah lebih dulu melakukan perbaikan rumah warga di Desa Jatian. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim bedah rumah dari Peti Sosial LDII yang telah mengalokasikan bedah rumah ini ke warga kami, terutama Desa Jatian. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selaku PJ Kepala Desa di sini yang sudah memperhatikan warga kami. Mohon maaf, kami masih belum bisa istilahnya membantu Bu No ini, sehingga dari tim LDII ini yang telah mendahului. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Jember, Ahmad Malik, bersyukur LDII bisa berbagi kebahagiaan terhadap warga kurang mampu atau tuafak seperti Bahno di masa pandemi COVID-19. Malik juga berterima kasih atas kekompakan tiga pilar, yaitu Kepala Desa Jatian, Babinsa, dan Babin Kamtidmas yang menyaksikan bedah rumah LDII di Jember. Ia berharap, dengan dukungan tiga pilar, kehadiran LDII akan memberikan manfaat dan menjadi bentuk nyata LDII meringankan beban warga yang kurang beruntung seperti Bahno. LDII memberikan kontribusi kepada masyarakat dan ternyata dengan dukungan dari tiga pilar, baik Bapak Babinsa, Babin Kamtidmas, dan Ibu Kepala Desa disaksikan langsung. Dan ini sebagai bukti bahwa kehadiran LDII sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan banyak bedah-bedah rumah yang akan dilaksanakan teman-teman dari LDII Paku Sari. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk nyata bahwa LDII bisa berperan aktif, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sudah sangat membutuhkan untuk rumahnya di bedah. Sementara itu, Bahno, pemilik rumah, merasa sangat beruntung dan berterima kasih kepada tim bedah rumah LDII Jember. DPD LDII Jember berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban hidup warga yang kurang mampu, sehingga tercipta kerukunan dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat sebagai cerminan warga Jember yang gemar bergotong-royong dan membantu sesama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.